Selanjutnya, setelah ready player, ready panelnya muncul dan game state-nya posisi ready, maka kita akan mengecek kursor mouse apabila di-klik. Maka yang kita lakukan adalah pertama mengubah game state menjadi play. Yang kedua, kita akan mengkill ready panel dan kita set agar player body.move-nya sama dengan true. Terakhir, kita kasih kecepatan dan kita reseptur sisi pemain ya. Kita akan lakukan ini. Oke, jika ini ya, give game state sama dengan ready. Oke, dan si ready panelnya udah alive. Eh, sorry, bukan ready panelnya udah alive. Tapi, kursornya, mouse kita, kita klik gitu ya. Kita klik game input active pointer is down. Game.input.active pointer is down. Ini untuk mendeteksi, maka kita nge-klik gitu ya. Jika iya, maka ready panelnya kita kill lagi. Kill lagi. Game state-nya kita ubah menjadi play. Oke, kemudian kita kasih velocity kepada si pemain player.body.velocity.x sama dengan moveSpeed ya. Saya belum punya variable moveSpeed. Tidak, saya cek dulu moveSpeed-nya adalah 200. Oke, kita scroll ke atas, kita tambahkan moveSpeed. Seperti ini, moveSpeed. Di sini saya akan tambahkan moveSpeed. Kemudian kita akan reset posisi happyboard-nya. Kita reset ke tengah-tengah ya, balik ke awal. Player.reset ke 2,100. Balik ke awal sekali. Oke. Kenapa ini penting? Karena kalau sudah sampai end, kita harus balikkan posisi flybyboard-nya ke awal. Oke, kita sentuh layar dulu mulai. Oke, dia jatuh lagi nih. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita mau mendeteksi apabila game state-nya sedang play. Pada saat game state-nya play, maka kita akan memfokuskan kamera ke pemain, ke pemain persis, atau di depan pemain persis, lalu kita akan men-setting animasi gerakan parallax. Dan apakah flybyboard-nya pernah nabrak point ya, saya lupa menambahkan point-nya, nanti kita akan nambahkan point-nya. Dan kalau kita klik mouse, maka kita akan nambahkan kecepatan velocity ke atas. Oke, jika pemain mendekati goal, stop pemain, ubah game state-nya menjadi end. Seperti itu, simple ya. Oke, disini kita tambahkan if game state sama dengan play. Oke, nah, setelah game state-nya, kita tambahkan play. Ya, kita tambahkan ini ya, game input active pointer. If game.input active pointer.isdown, jika iya, maka kita kasih kecepatan velocity y ke atas, sama dengan min jump speed ya, min jump speed. Oke, kita lihat dulu, jump speed-nya 200 juga. Oke, kita lihat ke atas. Seperti ini ya, kita coba lagi. Ya. Oke, ada satu masalah disini. Flybyboard-nya, walaupun sudah diberi kecepatan maju, kecepatan laju di move speed ini, dia mendadak berhenti. Kenapa? Karena masih ada drag, ya. Kita nolkan aja drag-nya. Teman-teman, kita nolkan drag-nya. Kita coba ulang, ya. Ya, burungnya melaju ke depan. Permasalahannya adalah kameranya tidak bergerak, ya. Kameranya harus kita gerakan mengejar si burung, ya. Posisi burung. Di sini, teman-teman, kita bisa lakukan itu dengan gampang. Yakni, di bagian ini ya, focus on xy. Masih sama dengan teknik sebelumnya. Game.camera focus on xy. Jadi, di play, bagian play. Game.camera.focus on xy player.x player.y Kita akan reload. Nah, seperti ini. Kita sentuh. Kameranya fokus setepat di flappy bird-nya. Tapi, harusnya tidak seperti ini. Harusnya kamera difokuskan di 200 pixel di depan flappy bird. Supaya apa? Supaya flappy bird-nya itu agak di belakang, ya. Supaya bisa mengantisipasi coin-coin yang muncul. Oke. Jadi, kita akan revisi sedikit ini. Kita tambahkan 200 pixel. Saya reload ulang. Slow. Ya, agak lumayan di belakang, ya. Nah, itu. Agak lumayan di belakang. Kameranya fokusnya di depan, maksud saya. Di depan si flappy bird. Sekarang kita jemputkan objek coin-nya. Farche sama dengan coins.create. Create X-nya. Posisi X-nya adalah I. Kita kalikan dengan 800. Sedangkan posisi Y-nya kita akan random menggunakan fungsinya faser. Integer. Bentar, saya lupa. Fungsinya in range, ya. Integer in range. Mulai dari 0 sampai setinggi permainan. Dikurangi 96. Oke. Kemudian aset yang diluat adalah coins. Coin. Coin biasa. Nah, anda lihat di sini. Saya menciptakan objek coin, ya. I dikali 800. Maka, coin yang diciptakan akan memiliki koordinat sebanyak atau sejumlah I kali 800. Dengan koordinat Y-nya di random mulai dari 0 hingga setinggi H. H-nya itu adalah tinggi browser Anda. Dikurangi 96. 96 ini adalah tinggi dari ground. Jadi, saya nggak kepengen koin-nya itu, random-nya koin-nya itu berada di dalam ground, ya. Jadi, kita kurangi dengan 96. Ini aset yang di-reload, simpan. Mari kita reload sekarang. Apakah koin-nya sudah berada di tempat yang pas? Ya. Ada masalah di sini, teman-teman. Koin-nya turun ke bawah karena terpengaruh gravitasi. Nah, di sini kita akan buat agar infoblenya dijadikan false. Yang pertama, yang kedua adalah c.body.allowgravity sama dengan false. Agar dia tidak terpengaruh gravitasi dan tidak bisa collide dengan player, ya. Nah, Anda lihat. Koin-koin-nya sudah tertata dengan rapi. Cuma ada satu masalah di sini. Yang pertama adalah, ada dua masalah, ya. Yang pertama adalah starting-nya dari index ke 0. Sorry, dari X ke 0. Kenapa? Karena I-nya start dari 0. Jadi, 0 kali 800, starting-nya dari 0, ya. Kita bisa atasi dengan cepat. Tinggal ditambah satu saja. Seperti ini. Saya akan reload. Oke. Nah, Anda lihat. Sekarang starting koin-nya di posisi 800. Ada masalah kedua, yakni semua koin-koin-nya dijadjar secara kolom, ya. Secara vertikal. Harusnya koin-koin-nya disebar juga secara horizontal, ya. Random horizontal dan random vertical. Mestinya begitu. Yang memudahkan, kita akan beri space antar koin, ya. Dengan space yang similar. Kita akan coba tambahkan space tersebut. Di sini Anda akan tambahkan. Nah, untuk mengidentifikasi masing-masing koin, Anda bisa tambahkan J di sini. Dan kalikan dengan suatu angka. Misalkan saya kali 45. Ya, J ini akan jalan dari 0 sampai 5, ya. Kita akan simpan. Kita akan reload. Yap. Nah, seperti itu rasanya. Oke. Mungkin jaraknya kurang jauh. Saya ganti jadi 50. Oke. Itulah koin kita. Kita akan membuat program apabila flat input-nya menabrak koin, maka koinnya akan kita kill, ya. Kita hancurkan, kita hilangkan. Oleh karena itu, kita perlu nambahkan fisik update overlap, bukan collect, tetapi overlap, pada bagian state play, ya. Game state play. Jadi, ada 3 game state. Game state ready. Itu untuk pertama kali sebelum permainan dimulai. Game state play itu pada saat permainan berlangsung, gitu ya. Sedangkan game state end pada saat game berakhir. Nah, di sini, teman-teman, kita akan menambahkan pengecekan if physics.game.arcade.overlap, ya. Overlap siapa dengan siapa. Sorry, ini bukan if, ya, teman-teman. Ini sebuah statement saja. Oke. Di sini, overlap antara player dengan coins, group coins. Jika demikian, emang terjadi overlap, maka kita akan destroy coins. Kita akan kill coin-nya. Langsung aja kita buat fungsi destroy coin-nya di sini. Function destroy coins. Dan Anda lihat, parameternya ada dua. Parameter pertama adalah player. Oke. Kita sebut aja var player di sini. Oke. Tidak perlu var, ya. Player dan coins, si group. Oke. Nah, yang kita lakukan adalah mendestroy... Sorry, ini bukan coins, ya. Ini coin biasa. Karena apa? Ketika kita overlap antara player dengan... Walaupun player dengan group coins, tetapi overlap-nya ketika memanggil fungsi destroy coin, yang terlibat, ya, yang terlibat di dalam fungsi destroy coin-nya adalah si player dengan coin individunya. Per coin individunya, ya. Jadi, pengecekannya untuk destroy coin ini bukan group, melainkan coin per individunya. Dan dengan demikian, Anda bisa saja memanggil seperti ini. Coin.kill, ya. Oke. Langsung saja kita coba. Saya reload. Oke. Sekarang misi saya adalah mencoba menabrak ke coin, ya. Kita akan... Ups. Bentar, ya. Saya cek dulu. Oke. Ada yang salah, ini. Physics is not defined. Oh, sorry. Sorry. Oke. Sebenarnya, ini ada yang berhiru. Oke. Kebalik, ya. Ini bukan game.physics. Yep. Game.physics.aget. Nah, simpan. Oke. Reload sekali lagi. Oke. Nah, kembali lagi. Saya tekankan. Misi saya adalah menabrak coin. Ya. Berhasil. Supaya bagus sepertinya Si Flippy Bird Anchor-nya harus di-set 0,5, ya, teman-teman. Ya. Si Flippy Bird Anchor-nya di-set 0,5. Si coin juga Kita set 0,5. Apakah sudah? Kita lakukan. Mari kita lihat player Anchor-nya sudah di-set. Tapi coin-nya belum di-set. Oke. Kita akan set di sini. C. Dot anchor Dot set to 0,5 0,5. Oke. Nah. Kalau sudah, kita akan reload. Oke. Kita akan coba tambahkan. Yup. 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 selamat menikmati